selamat menikmati dengan wansa Papua ini kami akan menghibur kalian sepanjang acara ini selamat menonton selamat menikmati awalnya wilayah ini merupakan wilayah tingkat kejamatan bagian dari kabupaten Papua tahun 1999 Mimika secara resmi dijadikan wilayah setingkat kabupaten kehidupan di sana berlangsung aman dan tentera penduduk di sana juga saling mendukung dan bekerja sama satu sama lain selamat menikmati selamat menikmati hidup so tentram gak nyaman ya betul semua kebuduhan juga sudah terpenuhi iya betul sekali macik macik persediaan sagu sangat melipah sekali so macik macik makanya kita harus bersyukur kepada juhan karena sagu sungguh melipah ya sudah macik 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 ya sudah macik macik mari kita bersama-sama mencari banyak pangan sama-sama ya seperti masyarakat makanan utama penduduk di sana ialah sagu mereka mencari sagu di hutan lalu mengambil sari patinya sebagai makanan biasanya bagian ini dilakukan oleh para lelaki setelah menebang pohon sagu mereka akan merebahkan dan memulitinya untuk menumbuk hati sagu yang ada di dalamnya hati sagu yang ditumbuk dengan pangkur akan menghasilkan remahan sebagai ampas kelapa inilah yang disebut sagu selanjutnya proses pengolahan sagu akan dilakukan untuk kaum perempuan sagu yang berada di wadah khusus kemudian diperas air perasan inilah yang mengandung sari pati sagu lalu dibiarkan hingga mengendap dan menghasilkan air benih diatasnya lalu air kemudian dibuang dan jadilah sagu yang biasanya dibungkus dengan tumang disebut tumang lalu dengan bulan kemudian persediaan sagu mereka mulai menipis sehingga beberapa dari mereka harus pergi menyusuri hutan untuk mencari sagu Pak C, persediaan sagu kami suma nipis sekali betul Pak C, di hutan dekat sana juga sudah habis semua sagunya kalau begitu kita pergi ke hutan seberang sana untuk mencari sagu untuk sementara Pak C dan Mace istirahat dulu di rumah masing-masing dan mempersiapkan alat untuk besok pagi Pak C, persediaan sagu kami suma terima kasih 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 Malam harinya, Ibu Biwar sedang menyiapkan perlengkapan Sayang, sedang apa kau menyiapkan perlengkapan pada malam ini? Aku sedang menyiapkan perlengkapan untuk pergi denganmu besok Jangan, kau itu sedang hamil Lebih baik kau tinggal di sini saja Jika terjadi apa-apa, kau bisa minta tolong ke warga lainnya Kenapa? Aku ingin ikut pergi denganmu Kenapa kau selalu melarangku? Baiklah, tetapi berjanjilah bahwa kau akan berhati-hati ya Baiklah Tegelang Terima kasih telah menonton! 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 Yang terdampar di hutan Aku sudah mengandung Tapi aku malah terdampar di pulau Seperti ini dan sendirian Aku harus gimana? Selagi ibu biwar menunggu kelahiran anaknya Ia membuat rumah honai Dan bercocok tanam Untuk memenuhi kebutuhan hidup Tak lama kemudian Ibu tersebut Lahir Melahirkan seorang anak Yang dinamainya biwar Ibu biwar merawat Dengan sepenuh hatinya Hingga akhirnya Biwar telah tumbuh dewasa Dan berwibawa Ia pun belajar memanah Dan bela diri Anakku hati-hati ya Kau harus hati-hati Dengan apa yang kau lakukan sekarang Tenang ibu Beta akan hati-hati Kenapa kau malah memanah rumah kita anakku? Aku mana apa lagi ibu? Oh iya ibu Hah? Beta ijin pergi berburu ya Buat makan nanti malam Kok mau berburu di mana nak? Di hutan Hutan apa sungai? Hutan Kok jangan bohong dengan mama kau ya? Hutan ibu Sumpah Suwer Hutan apa hutan? Hutan Hutan apa sungai? Hutan Kok jangan pernah pergi ke sungai besar di sana ya? Iya ibu Kok pergi sana Kok harus push up sekarang? Iya ibu Kok paham kok? Ampun ibu iya ibu Astaga Ya sudah ya Hati-hati kalau gitu ya Mereka pun pergi ke rumahnya Dan segera tidur Iya ibu Gidulu Gidulu selamat menikmati anakku akan pergi berburu kayak mana kalau misal aku kasih lah ini panah itu akan menjadi kehormatanku ibu kau benar memanah di hutan kan bukan di sungai benar ibu, ampun ibu kau akan bawa babi yang besar kan iya babi ibu kau jangan bawa nonsa iya beneran ibu berlutut kau sekarang semangat ya anakku terima kasih ibu akhirnya biwar pun pergi ke sungai itu untuk berburu dan biwar menemukan banyak sekali ikan besar dan menangkapnya ada apa ya dengan sungai itu kenapa ibu tak perlu ibu tak bolehkan aku pergi ke sana gas lah ya ibu tak bolehkan aku pergi ke sini pulanglah sekarang aku ya selamat menikmati Anakku mana ya, lama sekali lah dia pulang ini Aku sudah lapar menunggunya membawa babi yang besar itu Ibu, betul Tapi tunggu ya Ibu, Ibu jangan marah dulu, tenang dulu Jangan bilang kau pergi ke sungai di besar sana Aku penasaran nih Ibu, aku cuma manusia ini loh Kau tucap mana lah Tapi lihat Ibu, kita dapat tangkapkan ikan besar-besar, kita makan enak-enak ini Saya tahu kau penasaran dengan sungai sana, tapi kita bukan di warga sini anakku biwar Loh, kok gitu? Kenapa kita di sini? Kau mau tahu kisahnya? Ya boleh, ceritakan-ceritakan Jadi sebenarnya kita tuh dari sungai desa yang jauh sangat Tapi kau tahu pada saat itu salgu kita habis Dan semua warga, beberapa warga, bapak kau, paman kau pergi ke sana untuk mencari salgu Tapi tiba-tiba Di laut tuh kayak ada yang naga besar sekali yang datang untuk membunuh semua warga sana Termasuk bapak kau pun kena kebunuh lah Loh, Ibu Betul punya bapak? Kau punya bapak? Kau tak punya bapak? Kau tak bisa lahir Gimana aku tahu, Ibu? Betul yatim dari lahir Maka sekarang saya kasih tahu kau kau punya bapak, tapi mau makan naga besar Rasa bapak gimana ya, kira-kira ya? Gimana lah, aku tahu Kau mau makan ini kan? Nah ya boleh Sepertinya enak Nggak maka enak, Ibu Tapi tunggu dulu Betangin pembunuh naga itu Demi bapak kita Bapak saya sih Suami anda Tapi kau mau makan ini? Ya boleh Kita makan dulu aja Tapi kau izinkan aku Tak Kau boleh pergi naga itu Tapi setelah masa ini Lalu kita makan bersama-sama Ibu Saya pergi besok Tahan malam ini Boleh Ide yang bagus, anakku Bagus, Ibu macam apa kau? Ya sudah lah Makan-makan kita Iya, mari kita makan-makan Nah boleh lah Boleh lah Ini masa apa ya, naknya ya? Daging ikan lah, Ibu Apa lagi? Gosong Hitam ikannya Kok tau ikan bakar? Ikan bakar ya gosong lah Kok cem mana lah? Mana aku tau, Ibu Ibu Beto selalu makan babi Tapi kau punya babi itu enak lah Nah ya emang lah Babi itu paling enak emang Keesokan harinya Biwar pun berpamitan kepada ibunya Dan pergi ke sungai besar itu Dan pergi ke sungai besar itu Dengan membawa panah Ya Ibu tinggal buat lah sama naga itu Kok gila kah? Baiklah Kok mau bunuh naga itu? Iya Ibu Ya udah dah Salim kau sama mamak kau ya nak ya Iya Ibu Makasih Ibu Hati-hati ya Semoga berhasil Amin Meskipun Ibu Ibu Biwar sangat khawatir Namun ia terpaksa untuk melepaskan anaknya Lalu Biwar pun sampai ke sungai besar itu Ia berdiri di tebing Dan mengamati sungai itu Berkali-kali Biwar berteriak Memanggil naga itu Lalu Tiba-tiba Seekor naga raksasa Muncul Dari depan Biwar Siapa kamu? Menggantus Berta punya nama Biwar Kau kan naga yang membunuh bapakkah? Hmm Yang mana ya? Aku sudah lupa Terlalu banyak manusia yang sudah aku bunuh Dasar naga biadak Berta datang untuk membunuh anda Hmm Baiklah Silahkan Coba saja Hehehe Oke Nantang kok ya Aduh Aduh Sakit Aduh Sakit Aduh Sakit 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 tidak Sakit Biwar terus memanah naga itu Meskipun tidak mempan Naganya tertawa mengejek Hehehe Hehehe Sudah habis Sekarang Bagaimana kau bisa membunuhku? Tenang saja Kau boleh bunuhku Aku tidak akan membunuhmu Hmm Sebenarnya Sebagai naga senior yang segar Aku malu untuk membunuh bocah kecil sepertimu Hahaha Tapi Bolehlah Lagipula Atau sudah lama tidak membunuh manusia Naga pun menyemburkan api ke arah Biwar Namun Biwar menghindar Habis kamu sekarang Abu Hahaha Sebenarnya apa yang hidup Naga tengah kamu kalau bisa Hei Bagaimana kamu Tidak mungkin kalau bisa keluar dari Naga pun merasa dipermainkan Dia terus mengejar Biwar Dan menyemburkan apinya Akhirnya Biwar dengan licahnya melompat dan berlari Hingga api sang naga itu Tidak dapat Diteranya Akhirnya Biwar sembunyi Di balik batu besar Di bawahnya Ada naga yang marah Dan ingin menyemburnya Hei bocah Akhirnya kamu tidak puas berlari lagi kan? Hehehe Sekarang Kamu tidak akan lolos Hahaha Ketika naga bersiap untuk menyemburkan api itu Biwar dengan sekenap kekuatannya Mendorong batu besar Dan meluncurkan kepala naga Lalu naga besar itu Jatuh Ke atas Di atas kepala naga Biwar yang cerdik Berhasil membunuh naga raksasa itu Naga itu hanyut Menhilang di dalam air Hahaha 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 Ketamatkan kembala naga ini Hahaha Marilah pulang sekarang ya 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.